Sementara itu pemirsa Polda Metro Jaya hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan dan pernikahan anak imam besar FPI Rizik Sihab. Sedangkan Rizik Sihab akan dipanggil kembali Senin pekan depan. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan Rizik Sihab di Bandara Soekarno-Hatta serta kerumunan saat pernikahan putri Rizik Sihab di Petamburan. Delapan saksi hadir dalam pemeriksaan polisi hari ini diantaranya adalah manajer keamanan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Sedangkan saat ini penyidik masih berupaya memberikan surat pemanggilan kedua untuk Rizik Sihab. Rencananya Rizik Sihab dan menantunya dijadwalkan dipanggil Senin pekan depan. Karena akan dilakukan nanti penyidik akan merumuskan lagi untuk kedua ini kita masih menunggu sampai dengan sore nanti. Tetapi yang lainnya sudah dilakukan pemeriksaan sementara sedang berjalan yang terakhir tadi adalah PNS atau Wali Kota Pusat yang lama. Tadi jam 13.10 dia hadir. Penyidik Polda Metro Jaya telah menyampaikan surat pemanggilan kedua dengan mendatangi kediaman Rizik Sihab di Petamburan Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Berita terkini mengenai kemudian 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 Terima kasih.